Ustaz saya ingin bertanya di luar tema Dari tadi luar tema semua Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet Jadi ibu dengarkan baik-baik ya Saya jumpa dengan Habib Dengan Habib Ali Ba'agil Kata Habib ini cerita Ada di Yaman Ada di Yaman itu sumur Sumur tua Jadi di sumur ini ada jin Di dalam sumur ini ada jin Suatu hari menimba air lah ibu-ibu Menimba air Rupanya timba ini terlalu berat Ibu ini pula orangnya slim Akhirnya tertarik timba itu jatuh dia ke dalam Masuk dia ke dalam sumur itu Lalu kemudian datanglah suaminya mencari Dicari-carinya ditengoknya ada tanda-tanda Kalau bininya masuk ke dalam sumur Akhirnya diulurkannya tali Diulurkannya tali timba Ditariknya Maksudnya mau menyenangkan istrinya tadi Naik jin Naik jin Akulah penghuni sumur ini Ditanya sama suaminya tadi Kenapa kau naik? Aku tak tahan di repeti ini kau di dalamnya Kau kok tahan kali Aku baru dua menit udah pokak telingaku di dalamnya Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga Itu sanatnya dari Habib Ali Ba'agil Dia cerita ke saya Saya tak tahu udah cerita itu tadi Kalau mau tahu tanyalah ke dia Jadi Kalau ada perempuan-perempuan ini merepet Repetnya itu ada dua Repet positif dan repet negatif Jadi kalau ibu-ibu masih merepet Kenapa abang pulang terlambat Abang pulang pergi sama siapa Jalan sama siapa Itu positif atau negatif? Dia mau menyelamatkan bapak Supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi Dia mau menyelamatkan Supaya duit tak habis sama kawan-kawan Sehingga tak bisa membayar anak sekolah Dia ingin supaya bapak Mengeri repetnya Abang kenapa tak sembahyang Nanti abang kalau tak sembahyang Kucampak Tak akan sampai hatinya Dia baik Kedua Dia merepet itu ada sebabnya Betul? Tapi kalau sudah lengkap lima Sudah dikasih makan Sudah dikasih pakaian Sudah dikasih tempat tinggal Sudah dikasih pendidikan Sudah dikasih perhatian Merepet juga dia Tanya dia baik-baik Kau ini sebetulnya dulu nikah sama kum Ini dipaksa sama ayahmu Atau cuman? Jadi repetnya itu ada positif Ada negatif Selama ibu masih merepet dengan anak ibu Kau pergi kemana sama siapa Jalan pulang jam berapa Kenapa jilbabmu tak panjang Kenapa rohmu pendek Kenapa ini koyak Kenapa pinggang Kau ikat pakai tali jemuran Kenapa? Selama ibu masih merepet Insya Allah Selamatlah anak-anak kita Insya Allah Selagi ibu masih bisa merepet Merepet lah ibu Siap merepet? Takbir! Repet teruskan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.